oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya seperti biasa kita akan bongkar bal tas tapi kali ini agak sedikit terpaksa kenapa kita ambil bal ini karena ini merupakan tukeran dari bal saya sebelumnya yang emang drill bal sampah jadi buat teman-teman yang pengen lihat bal sampah yang kemarin saya dapat nanti saya cantumin di video ya itu bener-bener sampah kita gak melebih-lebihkan gak sama sekali jadi ini tukerannya nih untung si sales itu mau bertanggung jawab atas bal yang dia kasih kita dapat tukerannya itu dari bal belif tapi disini kita nambah jadi harga bal kemarin itu kode Yongjin tapi kita awalnya emang udah curiga bal itu kayaknya bukan bal yang bener-bener utuh melainkan bal yang emang udah campur-campuran ya jadi ini kita nambah jadi kalau kurang lebih ini belif harganya 9 juta untuk sekarang dulu kita pernah ngambil di harga 7.500.000 sekarang udah 9 juta jadi kemarin kita nambah sekitar 1 juta lah ya kurang lebih gitu harganya kita nambah oke mohon mudah ini bagus bagus ya mohon mudah-mudahan ya belif ya belif-belif langsung aja kita bongkar kemarin kita sempat tas bongkar bal yang jini itu bener-bener shock ya jadi isinya itu bener-bener sampah gade yang bisa banget dijual untuk kita punya bukti jadi kita bisa rajukan untuk pengembalian baru jadi buat temen-temen semua buat temen-temen semua ini pembelajaran ya buat temen-temen semua jadi kalau misalkan kalian beli bal apalagi kalian gak datang langsung ke tempatnya terus ketika bal itu datang ke tempat kalian tapi kalian kayaknya mulai curiga nih dari bentuk balnya kemarin kita dapat bentuk balnya itu gak utuh tebal seperti ini ya tapi dia setengahnya kayak gini temen-temen setengah jadi gak tebal kayak gini dia setengah seperti ini ditambah dia beratnya lebih enteng jadi kalau misalkan kalian ragu kalian buat video dulu video untuk bukti lalu kalian kirim ke si sales jadi kalau misalkan si sales itu ada tanggapan yaudah bongkar aja berarti dia sudah mengizinkan kan jadi kalian kuat kalau misalkan kalian pengen retur ketika barangnya itu emang gak sesuai gitu oke kita langsung lihat aja bal beli isinya seperti apa kalau kemarin temen-temen semua nanti lebih jelasnya saya cantumin ya videonya kemarin tuh isinya pas dibuka hancur semua ini kita gak belum tahu ya jadi kita terima apa adanya aja karena kita minta di retur dia kirim stok yang ada di gudang dia yaudahlah kita terima aja mudah-mudahan bagus ini ala sisri kita langsung bongkar aja deh disini untuk kulitnya sendiri belum ketahuan ya ini ala Hermes ini ala Hermes ya ala Hermes kanvas kita korek satu-satu ikut ada apa aja ini ini korun ya mendingin lah ya kita dapat korun korun ungu tapi kalau sepengetahuan saya kalau untuk belk ini dia gak mix sama rancur tapi dia full lady semuanya ya ini dapat seling juga beras pati tapi kayaknya bukan kulit ini brand ini kuartor ini kita poste ini apa ini potre saya penasaran kira-kira ada jombol yang bisa dijual mahal gak ya ini coach ya mendingan dapat coach ini dia rusak ini kulitnya itu gak banyak bukan gak banyak malah ini sedikit banget ya tapi dia banyak banget kanvas oke nanti langsung aja kita lihat di atas kita dapat apa aja oke ini dia isi dari bal belif 9 juta ya kalau untuk jonggolnya atau brandnya itu dia gak banyak cuman dapat coach kanvas ini no brand kulitnya no brand juga itu banyak ya ini braille ini no brand korun selin kanvas ya selin kanvas ini ada hair mask ala hair mask kanvas ini love cat tapi ini ada minusnya juga ini ada braspati dan ini ada beberapa kulit yang no brand jadi kalau untuk kulitnya itu kurang lebih ada 12 atau 13 kurang lebih kayak gitu ya tapi ini banyaknya itu ini yang murce-murcenya di campur sama apa namanya kain kanvas ya ini kanvasnya bener-bener banyak banget ya untuk bal belif 9 juta kayaknya kurang masuk akal gitu harga tinggi tapi banyak yang kayak ginian tuh kanvas semua ya ini tas laptopnya juga lebih gila lagi lebih banyak lagi nih ini kurang lebih ada hampir 10 hampir 10 ya hampir 10 ya pas laptopnya ini juga yang murcenya itu ada mingga jadi dia nggak mix sama ransel jadi total keseluruhan dari bal belif 9 juta ini dia ada 147 kurang lebih sekitar sekitar 147 nggak nyampe 150 ya begini deh isi-isinya jadi buat temen-temen semua yang mau bongkar bal belif ya tunggu normal aja aku dulu kali ya karena terakhir kita ngambil bal belif itu di harga 7 juta 500 sekarang udah 9 juta sekian sama ongkir 9 juta lebih lah ya begini penampakannya jadi buat temen-temen semua harus bersabar lah ya nunggu harga normal lagi ya baru nanti kalian bisa bongkar bal lagi kalau untuk sekarang kayaknya harganya tinggi isinya di luar ekspetasi kita tuh segitu aja ya tuh kulitnya canvas canvas ini kita ngambil ini juga ngambil secara terpaksa karena kemarin kita dapat bal sampah bener-bener bal sampah jadi disitu gak ada yang bisa kita jual isinya itu ancuran-ancuran semua tapi kita punya bukti jadi kita komplain ke salesnya dan salesnya juga Alhamdulillah mau terima komplainan kita karena kita punya bukti kuat dari unboxing sampai bal bal datang sampai kita unboxing itu jadi buat pembelajaran nih temen-temen semua kalau misalkan nemu bal atau kalian beli bal secara online terus itu datang biasanya dikarungin putih kalian baiknya kalian buka dulu itu karung putihnya sebelum si sales atau si travelnya itu pergi jadi kalian videoin kalian lihat kalau misalkan emang gak mencurigakan oke lah tapi kalau udah mencurigakan baiknya kalian retur aja karena kalau untuk sekarang banyak banget modus-modus kayak gitu modus tasnya isinya sampah tapi dijadiin bal gitu ya untuk videonya yang kemarin nanti saya cantumin di akhir video di akhir video ini jadi buat pembelajaran buat temen-temen semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya kan agak tebal agak lebar begini ini kok kayaknya dikit banget isinya ya tipis gitu kalau masalah bedirat atau enggak sih enggak bermasalah cuman kayaknya isinya enggak kayak biasanya gitu terus juga enggak berat enggak berat juga ini agak enteng apa masih utuh apa udah di ambil atau gimana ini ini mau konfirmasi aja ya tuh biasanya agak enggak tebal ya ini enggak tebal tipis iya kemarin yang bilangnya kayak gitu ini kondisinya udah kayak gini katanya apa tapi dia jamin isi enggak ada yang berkurang berat juga sama itu udah apa namanya udah kayak gitu mas bongkar aja bongkar aja nanti dicek aja jumlahnya apa sama enggak kayak biasanya gitu dibongkar aja gak apa-apa coba yeah i'm walking alone streets empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton